150.000 itu dari desa memfasilitasi 3 patok, 2 matrek Bahwa saya untuk Kalorantancep di tahun 2020 menerima program terkait dengan PTSL Bahwa tahun 2020 juga sudah ada sosialisasi di Balai Kalorantancep Namun saat-saat ini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat Baik itu lewat forum pertemuan tingkat dusun maupun tingkat RTRW Bahwa terkait dengan program PTSL yang dari pemerintah itu Masyarakat jangan sampai nanti ada anggapan bahwasannya PTSL itu mahal Karena perlu kami sampaikan bahwasannya terkait dengan PTSL sesuai dengan peraturan yang ada Dan aturan itu pasti terkait dengan pengurutan PTSL dari kalorantan itu sudah jelas itu untuk pengurutan desa Itu sejumlah ataupun senilai 150.000 Namun kenapa pengurusan PTSL itu ada yang mencapai angka 1 juta lebih Perlu kami luruskan bahwasannya terkait dengan program PTSL ini Bahwasannya pengurutan untuk pemerintah desa 150.000 Selain itu nanti menjadi kewajibannya masyarakat sendiri Contoh untuk pembaharan PPAT maupun pajak Karena program PTSL ini kan terdiri dari 4 item Yang pertama jual beli Yang kedua hibah Ketiga konversi Dan keempat warisan ataupun turun waris Yang pertama kami jabarkan terkait dengan jual beli Bahwasannya untuk jual beli Itu ada pajak-pajak yang perlu ditindaklanjuti oleh masyarakat Sedangkan pajak itu kalau kami matur nanti Yang jelas kalau tidak salah itu terkait dengan penjual Terkait dengan penjual itu Harga 0-60 juta Itu harus membayar 2,5% Dari harga tanah Terus nanti di atas 60 juta Itu selebihnya itu Bayarnya 5% pajaknya Itu yang pertama Yang kedua Terkait dengan hibah Hibah itu harus membayar PPAT Sejumlah ataupun senilai 200 ribu Dan nanti pajak Terkait dengan pajak juga Yang nanti proses hibahnya lebih dari 1 Itu dikenakan pajak Dihitung diambilkan dari transaksi ataupun hibah Nilai tanah yang terbesar Ketiga terkait dengan konversi Konversi cukup membayar 150 ribu Turun waris pun juga 150 ribu Dengan caratan penerima warisan Warisan tidak lebih dari nilai tanah Tidak lebih dari 300 juta Kalau lebih dari 300 juta juga kena pajak Itu yang perlu kami luruskan Jangan sampai nanti Ada imit masyarakat Bahwa habis Sekian-sekian-sekian Saya contohkan mengurus PTSL Habis 1 juta Jangan sampai dikebiahui yang 1 juta itu Yang mau desa Tidak Desa tidak mau Desa cukup 150 ribu Untuk pendaptaran PTSL 150 ribu itu Dari desa Memfasilitasi Tiga patok Dua matrik Sebenarnya Selain 150 ribu itu Kewajibannya masyarakat Bayar sendiri-sendiri ke PPAT Namun Apabila Apabila masyarakat menghendaki Minta tolong Ya tetap kita menolong mas Jadi Tapi kita tidak Untuk PPAT Tetap 200 ribu loh Kita menolong pun Ya cuma 200 ribu itu Jadi kita bayarkan semua 200 ribu Terima kasih